Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel aku channel Alisa Channel kali ini aku akan membahas ciri-ciri ciri-ciri atau pertanda bahwa kamu bisa sukses di masa depan dalam artian ciri-ciri disini ciri-ciri orang yang akan sukses di masa depan siapa sih yang ingin hidupnya terluntar-luntar pastinya enggak ada ya guys semua orang pasti ingin sukses di video kali ini saya akan membahas ciri-ciri yang menandakan yang menandakan seseorang yang akan sukses di masa depan yang menandakan ya guys yuk langsung saja yang pertama ciri-ciri orang yang menandakan dia akan sukses di masa depan adalah memampu beradaptasi dia mampu beradaptasi Hai de terhadap perubahan orang sukses bersikap terbuka terhadap perubahan guys disini perubahan yang dimaksud adalah perubahan dimana ketika seorang seseorang sudah tidak nyaman lagi atau tidak bisa berhasil lagi dalam suatu pekerjaan itu harus bisa beradaptasi dengan perubahan jadi kita otomatis cari yang lain cari pekerjaan yang lain nah kayaknya hanya orang-orang saklek ya guys kalau udah bekerja tapi enggak ada hasilnya udah lama udah lama di geluti pekerjaan itu tapi enggak ada hasilnya tapi masih masih di ini masih masih disitu-situ aja gitu nah itu artinya itu yang pertama ya kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan kita harus bisa merubah pekerjaan kita yang udah lama nggak bisa berkembang kita harus berkembang kita harus merubah atau berpindah ke pekerjaan yang membuat kita nyaman terus ciri-ciri orang yang bisa bisa sukses di masa depannya guys yang kedua ini guys ciri-ciri-cirinya adalah bukan orang yang suka mengeluh itu yang nomor dua ya guys jadi gini sadarilah jika kita mengeluh hanya akan membuang-buang waktu membuang-buang waktu dan membuang-buang energi orang yang suka mengeluh dan biasa mengeluh itu mah itu ciri-ciri orang yang susah sukses guys kalau kita ingin sukses di masa depan berarti Anda harus mempunyai ciri-ciri atau karakter yang seperti ini guys jadi yang kedua ciri-ciri kedua bukan orang yang gampang mengeluh lanjut yang ketiga guys yang ketiga itu menghabiskan waktu dengan produktif jadi ciri-ciri orang yang sukses di masa depan adalah dia yang tidak akan membuang membuang-buang waktunya dengan sia-sia guys baginya waktu itu sangat berharga dan waktu itu tidak bisa tidak bisa diulang guys tidak bisa diulang kembali jadi orang yang dengan ciri-ciri seperti ini itu 100% guys dia akan menjadi orang yang sukses dari waktu dari dia tidak menyanyi akan waktu otomatis dia akan belajar belajar dan menggali keterampilan dia punya apa keterampilan apa dia pasti menggalinya terus dan belajar sering belajar ya itulah guys yang nomor tiga orang yang ciri-ciri orang yang sukses di masa depan adalah dia bisa menghabiskan waktunya dengan produktif oke guys yang keempat ya guys ya yang keempat ciri-ciri orang yang akan sukses di masa depan adalah mampu memotivasi diri sendiri guys yang artinya mereka sadar bahwa nasibmu itu berada di tangan kamu sendiri guys dan tentunya dengan izin Tuhan Hai jadi oleh karena itu Anda tidak bergantung oleh dorongan orang lain untuk mengerjakan sesuatu Anda harus mampu Anda harus mampu untuk menyelesaikan tugas atau masalah yang harus diselesaikan jadi itulah ciri-ciri orang yang bisa sukses di masa depan ya mampu memotivasi diri sendiri oke guys yang kelima ciri-ciri ini masih berkaitan dengan motivasi ya guys yang kelima itu adalah tidak ragu untuk melakukan yang lebih jadi ini kan masih berkaitan dengan motivasi tadi jadi orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini dia tidak ragu untuk melakukan hal-hal yang lebih yang lebih contohnya guys kita berdagang berdagang kita berdagang terus kok dia dia nggak nggak ragu untuk melakukan yang lebih semisal ke saat dari satu pasar nanti cari pasar lagi nanti cari pasar lagi gitu ya tidak tidak ragu guys jadi berkembang otomatis bisa berkembang dan Insya Allah itu akan bisa sukses di masa depan karena termotivasi itu tadi terus yang ke enam guys orang yang menciri ciri-ciri orang yang sukses di masa depan yang ke enam guys dia tidak dengki tidak dengki dengan keberhasilan seseorang atau kesuksesan seseorang itu ciri-cirinya jadi kamu akan justru bahagia melihat keberhasilan atau kesuksesan mereka sikap dewasamu ini lahir dari kesadaran guys bahwa kamu mampu seperti mereka jika terus berusaha jadi orang yang sudah sukses itu malah bisa menjadi motivasi kita yang ketujuh guys nah ini yang terakhir ya guys ciri-ciri orang yang akan sukses di masa depan adalah bertanya jika tidak tahu guys ini ini artinya bukannya Anda itu sok tahu bukan bukan seperti itu jadi gini kalau tidak tahu ya Anda tak perlu malu bertanya bagi Anda bertanya adalah proses belajar ya itulah guys jadi jangan malu untuk bertanya itu adalah proses belajar dengan pertanyaan-pertanyaan kita nggak tahu jadi tahu sama saja juga kita belajar atau kita bisa mempelajari mempelajari gimana sih kok kamu bisa sukses seperti itu tuh guys yang dimaksud dengan jangan takut untuk bertanya jika tidak tahu oke guys tahu yang sudah ahli pun awalnya dari nol yang ahli pun itu awalnya dari nol dan jadi enggak tahu dulu otomatis nggak tahu dulu memang semua itu butuh proses guys nah itu guys itulah ciri-ciri orang yang masa depannya bakal sukses ketujuh ciri-ciri tadi mungkin adalah anda semoga anda ya guys salam sukses terima kasih sudah menonton video aku semoga video saya bermanfaat dan semoga kalian menjadi orang yang sukses di masa depan amin nyarbal alamin jangan lupa yang senang sama video aku like comment and subscribe terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati